Pada tahun 1616, dinasti Joseon diperintah oleh Raja ke-15 bernama Gwanghei. Dalam catatan sejarah, Raja Gwanghei dikenal sebagai seorang raja yang reformis dengan mengubah banyak sistem agar negaranya tidak terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Namun perjuangan seperti itu biasanya memang tidak mudah sebab ada saja pihak-pihak yang kurang senang jika sistem negara diubah apalagi jika sistemnya adalah sistem pro-rakiat seperti yang dicetuskan oleh Gwanghei sehingga isu adanya pengkhianat dan orang-orang yang ingin menjatuhkan Gwanghei dari tahtanya semakin santer terdengar. Di pagi yang tenang itu, istana tiba-tiba gempar dengan kemarahan Raja Gwanghei atas makanan yang dihidangkan padanya. Pasalnya Raja menemukan sendok perak yang biasa ia gunakan kini berubah menjadi menghitam. Hal itu menandakan bahwa pada makanan tersebut terdapat racun yang sudah siap untuk mencelakainya dirasa semakin pusing dengan masalah pengkhianatan dan isu pemberontakan di dalam istana. Raja pun mengutarakan niatnya untuk keluar meninggalkan istana sementara waktu. Mendengar keluh kesah Raja, Ho Giun yang merupakan orang kepercayaan sekaligus kepala sekretaris kerajaan menasihati Raja agar menahan dan mengurungkan niatnya tersebut. Sebab jika dalam masa-masa genting ini Raja meninggalkan kerajaan, maka bisa dipastikan bahwa para pengkhianat dan orang-orang yang menginginkan jatuhnya sang Raja akan senang dengan kepergian Raja tersebut. Lantas untuk mengatasi hal ini, Raja pun memerintahkan Ho Giun agar segera menemukan seseorang yang mirip dengannya dengan tujuan untuk dijadikan Raja yang akan menggantikannya sementara waktu. Beberapa saat kemudian, terlihat Raja yang sudah berada di singgah sananya didesak oleh para menteri untuk mengizinkan penyelidikan atas Yu Jong Ho yang diduga sebagai seorang pemberontak. Perlu diketahui bahwa jika seorang terduga pelaku kejahatan sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, maka bisa dipastikan ia akan disiksa agar mengakui perbuatannya yang bahkan tidak pernah ia lakukan. Nah, Yu Jong Ho yang ternyata adalah kakak ipar Raja ini belum terbukti sebagai seorang pemberontak. Jadi seharusnya secara hukum ia belum bisa dimasukkan dalam tahap penyelidikan, apalagi di hukum. Raja sendiri walaupun terus didesak oleh para menteri, sementara tetap tidak bisa memutuskan apapun terkait hal ini. Malam harinya, di sebuah tempat hiburan, seorang badut jalanan bernama Hasun kedapatan sedang memparodikan kehidupan Raja dalam pertunjukannya. Sontak salah satu pengawal istana yang bernama Kapten Do yang melihat Rajanya tengah dilecehkan dengan lawakan Hasun hampir saja menghunuskan pedangnya. Lantas pada keesokan harinya, si pengawal langsung bergerak cepat dengan menangkap Hasun serta melaporkannya kepada Ho Giun, si kepala sekretaris kerajaan. Di sana, Ho Giun yang melihat Hasun sangat mirip dengan Sang Raja seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Oleh karena itu, setelah sedikit memberikannya arahan, wajah Hasun pun kembali ditutup untuk segera dibawa ke hadapan Raja. Ya, bagaikan pinang di belah dua. Setelah keduanya saling berhadapan, keduanya benar-benar tidak bisa dibedakan. Namun untuk menjadi seorang Raja, bukan hanya kemiripan wajah yang diperlukan. Karakter dan sikap Raja juga lah hal penting yang perlu Hasun pelajari. Lalu Raja pun menyuruh Hasun agar meniru caranya berbicara, yang mana hal tersebut akan sangat penting untuk tugas ini ke depannya. Menanggapi hal itu, Hasun pun yang memang berlatar belakang seorang badut dan telah terbiasa berakting, dengan mudah bisa menirukan semua perkataan Raja lengkap dengan intonasi dan juga ekspresinya. Dirasa cocok dengan Hasun sebagai penggantinya, Raja pun segera pergi meninggalkan istana untuk menemui selirnya. Ia bernama An-Geshi, di mana menurut Raja, hanya bersama dengannya lah ia bisa tidur dengan nyenyak. Ya walaupun ujung-ujungnya Raja tetap terbangun karena mimpi buruk. Sementara itu, Hasun sendiri terlihat canggung dan tidak biasa dengan status sementaranya itu. Meski di satu sisi, ia juga merasa bahagia karena dilayani bagaikan Raja sesungguhnya. Sehingga pada saat tugas itu telah rampung, Hasun pun disuruh pergi dengan membawa imbalan yang sudah dijanjikan. Keesokan harinya, sekembalinya Raja dari kediaman selir An-Geshi, terlihat Raja yang seger bugar dengan masih melakukan latihan tembak. Namun pada malamnya, tabib kerajaan tiba-tiba mengabarkan bahwa Raja sedang sakit. Beruntung kabar tersebut belum tersebar sehingga hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Si tabib, kepala kasim yang bernama Ju, dan yang terakhir adalah Ho-gyun, yang tak lain adalah orang kepercayaan Raja. Lantas Ho-gyun pun memutuskan agar kabar ini dirahasiakan. Sebab jika sampai para pemberontak dan orang-orang yang membenci Raja mengetahui hal ini, maka bisa dipastikan kekacauan akan terjadi. Selain itu, Ho-gyun juga memerintahkan pada si tabib untuk mengobati Raja di tempat tersembunyi. Sementara untuk mengisi kekosongan posisi Raja, Ho-gyun kembali memanggil Ha-sun untuk menggantikan posisinya. Di sana, Ha-sun sempat terkejut saat mengetahui bahwa Raja sedang sakit parah, yang berarti ia akan menggantikan posisinya dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi, setelah ditenangkan oleh Ho-gyun bahwa semuanya akan baik-baik saja asalkan ia melakukan semuanya sesuai dengan arahan darinya, Ha-sun pun setuju untuk kembali menjadi Raja. Pagi itu, Ho-gyun mengabarkan tentang kondisi Raja yang sedang sakit flu, sehingga membuat rapat yang sebenarnya diagendakan pada hari itu harus diundur sampai tiga hari ke depan. Nah, selama tiga hari itulah, Ha-sun mulai di-briefing agar lebih mengenal tentang kebiasaan Raja. Tak lupa juga tentang kondisi istana lengkap beserta isinya. Yang tentunya, hal itu dilakukan agar tidak ada seorang pun yang mencurigainya sebagai Raja Palsu. Selain itu, secara khusus, Ho-gyun juga mewanti-wanti Ha-sun agar tidak mendekati ratu ataupun selir-selir Raja. Sebab semirip apapun Ha-sun dengan Sang Raja, ia tidak akan bisa membohongi orang-orang yang telah tidur dengan Raja. Sampai pada suatu hari, Ha-sun tanpa sengaja melihat Sang Ratu dan terpesona melihatnya. Waduh, namun saat ia diingatkan oleh Kasim Ju untuk menghindarinya, Ha-sun pun segera lari sebelum ratu mendekatinya. Malam harinya, Ho-gyun kemudian menyiapkan Ha-sun untuk rapat yang sebentar lagi akan digelar. Selain diminta untuk berlatih membacakan poin penting yang akan ia sampaikan dalam rapat nantinya, ia juga diperkenalkan dengan menteri-menteri yang dianggap mengancam posisi Raja saat ini. Dan yang paling berbahaya adalah menteri dalam negeri yang bernama Park Chun-so. Diketahui, ia sangat jeli dalam menyikapi semua keputusan dan tindakan yang Raja lakukan. Seperti halnya masalah dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yu Jung-ho, di mana ia menganggap bahwa masalah tersebut sukses membuat para menteri teralihkan terhadap masalah yang lebih penting saat ini. Yaitu pengiriman pasukan dan hukum persamaan lahan tanah alias hukum pajak. Nah, karena kecerdikan Park Chun-so ini, Ho-gyun meminta Ha-sun agar berhati-hati terhadapnya. Singkat cerita, hari yang mendebarkan itu pun akhirnya tiba. Yang mana saat Ha-sun akan membacakan teks keputusan Raja yang telah Ho-gyun siapkan, ternyata Ya, kertas tersebut kosong tanpa tulisan apapun, entah itulah siapa. Yang jelas, menanggapi keadaan yang menegangkan itu, Ho-gyun segera bertindak dengan sigap untuk membacakan keputusan itu. Ia pun menjelaskan bahwa Raja sedang sakit tenggorokan, sehingga memintanya untuk membacakan keputusan tersebut. Lantas Ho-gyun yang memang sudah hafal dengan isi keputusan itu dengan lantang membajakannya di depan para menteri. Pertama, Raja memerintahkan agar menteri perpajakan untuk menyusun undang-undang demi memulihkan hukum perpajakan lahan dan tanah. Kedua, menteri kehakiman diperintahkan untuk menyiapkan laporan daerah mana saja yang akan diberlakukan hukum perpajakan tersebut. Dan yang terakhir, Raja meminta semua menterinya untuk tidak menanyakan lagi tentang kesalahan Yu Jong-ho. Bahkan siapapun akan dinyatakan bersalah serta juga bakal dihukum seberat-beratnya jika mengganggu kedamaian kerajaan dengan tuduhan yang tidak mendasar. Selesai pertemuan itu, terlihat para menteri yang tidak bisa menerima dengan keputusan Raja itu. Bahkan mereka mulai menyalakan Huk-gyun yang dianggap mengganggu dan mengacaukan semua rencana mereka. Sementara itu, Ha-sun kembali memulai aktivitasnya lagi sebagai Raja. Kali ini, tampak Ha-sun yang sangat menikmati posisi tersebut. Serta mulai terbiasa berlagak bagaikan Raja yang sesungguhnya. Namun bedanya, kalau Raja Gong-hei digambarkan sebagai pribadi yang lebih dingin dan jarang tertawa, Ha-sun malah terlihat sebaliknya. Iya, ia lebih cenderung humble dan mudah tertawa. Bahkan pada satu kesempatan, ia tidak sungkan berkenalan dengan salah satu dayang istana yang bernama Saul. Dimana perbedaan sikap Raja tersebut mulai dirasakan oleh para dayang itu sendiri. Bersamaan dengan itu, Raja Asli yang kini belum sadar akhirnya berhasil teridentifikasi bahwa penyebab sakitnya adalah dari semacam tanaman bernama Opium. Sebuah tanaman yang memiliki efek samping seperti narkoba. Nah, diketahui bahwa terakhir kali Raja keluar istana adalah untuk mengunjungi kediaman seliran An Ge Shi yang mana terdapat banyak sekali tanaman Opium yang tumbuh tak jauh dari sana. Dan benar saja, An Ge Shi ternyata sudah bersukongkol dengan menteri Pak Chung So. Terbukti, ia kemudian melaporkan semua aktivitas Raja saat bersamanya. Lalu, tak lama kemudian, datanglah anak buah Pak Chung So yang bernama Li. Seseorang yang juga bekerja sebagai pejabat kepolisian dinasti Joseon. Komandan Li berkata, Ho Gyun telah mengetahui bahwa selir An Ge Shi terlibat dalam upaya menjelakai Raja. Mendengar hal itu, demi menghilangkan bukti, Pak Chung So pun segera memerintahkannya untuk menghabisi An Ge Shi beserta juga ladang Opium tersebut. Sehingga saat Ho Gyun tiba di sana dengan tujuan investigasi, Ho Gyun sudah tidak menemukan selir itu di sana. Bahkan ladang Opium itu kini telah habis dilahap api. Di istana, Ho Gyun memarahi Hasun yang kedapatan telah membatalkan keputusan Raja di pertemuan sebelumnya. Ya, atas dasar ketidaktahuannya, dengan entengnya ia membatalkan keputusan tersebut saat Pak Chung So dan kawan-kawan datang dengan tujuan itu. Menanggapi hal itu, Ho Gyun pun berencana kembali mengumpulkan para menteri dengan maksud mengembalikan keputusan Raja seperti semula. Hal itu pun sontak membuat Hasun protes karena Ho Gyun selalu membuatnya merubah kata-katanya. Apalagi ia sama sekali tidak diberitahu tentang politik yang terjadi di istana. Mendengar hal itu, Ho Gyun hanya mengatakan bahwa cukup lakukan apa saja yang aku perintahkan. Celapulasi lain. Merasa ada yang mengganjal atas apa yang tidak ia ketahui, terutama masalah hukum perpajakan lahan dan tanah yang baru saja ia batalkan, Hasun pun mencari tahu sendiri dengan membaca buku di perpustakaan. Dengan ditemani Kasim Ju, Hasun akhirnya tahu bahwa hukum perpajakan tersebut seharusnya kembali diterapkan. Keesokan malamnya, saat sedang menikmati makanan ringan bawaan Saul, iseng-iseng Hasun menanyai latar belakang Saul yang sudah menjadi dayang padahal umurnya masih 15 tahun. Mendengar hal itu, dengan gugup Saul pun menceritakan semuanya pada Hasun. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang petani yang tinggal di daerah pegunungan. Namun kebijakan pajak pada saat itu mengharuskan ayahnya untuk membayar pajak berupa tiram laut. Sehingga tentunya hal itu sangat sulit untuk ia penuhi. Akibatnya ia harus berhutang dengan bunga yang sangat tinggi. Bahkan hutang pun terus berbuah menjadi hutang yang lebih banyak. Yang pada akhirnya hal itu mengakibatkan keluarga Saul kehilangan rumah dan lahan mereka. Ayahnya mati setelah mengalami penyiksaan di penjara. Dan yang paling parah ibu dan adiknya harus dijual sebagai budak untuk melunasi hutang yang tersisa. Saul sendiri dengan terpaksa harus mau saat dibawa oleh wakil menteri yang berujung pada nasibnya sebagai dayang saat ini. Jadi intinya semua kemalangan yang sudah ia alami berawal dari urusan pajak yang gak benar. Mendengar Saul menjelaskan kisahnya sambil berlinang air mata Hasun juga tak kuasa menahan perasaannya yang bercampur aduk. antara marah karena mengetahui kegejaman sistem pajak yang berlaku pada saat itu serta juga sedih dan kasihan mendengar penderitaan Saul akibat sistem pajak tersebut. Sangking kasihannya sampai-sampai Hasun berjanji untuk menemukan ibu Saul. pagi pagi itu seakan sudah lupa bahwa sejatinya ia bukan raja Hasun kemudian mengumpulkan para menteri untuk kembali membicarakan tentang hukum perpajakan lahan dan tanah dimana kali ini ia mengikuti keputusan raja yang telah dibacakan Ho Giun pada rapat sebelumnya sebuah keputusan yang berisi kebijakan pajak yang berpihak pada rakyat jelata tak hanya itu Hasun juga memerintahkan menteri kehakiman pada rakyat jelata yang menjadi korban dari sistem pajak sebelumnya terakhir Hasun kemudian menegaskan bahwa siapapun yang kedapatan menghalang-halangi pelaksanaan hukum pajak yang sudah ia tetapkan itu maka akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya namun dengan kesangaran dan ketegasannya yang menggebu-gebu di depan para menteri itu Hasun tetap salah dan terlihat ciut di depan Ho Giun bagaimana tidak sekalipun Hasun benar ia tetap bersalah karena telah menjalankan urusan negara dengan semaunya di sisi lain ia juga bersalah karena telah melupakan masalah Yu Jong-ho yang kini tengah diproses dalam penyelidikan akibat kecerobohannya Ho Giun pun mulai menjelaskan bahwa Yu Jong-ho adalah kakak dari ratu alias kakak ipar raja itu sendiri sedangkan alasan kenapa Pak Chung-so dan kawan-kawan menuduhnya sebagai pengkhianat yaitu untuk menggulingkan posisi ratu pada saat itu sebab menurut mereka semua pengkhianat yang telah mereka temukan dipastikan memiliki hubungan dengan ratu jadi intinya alasan mereka menginginkan lengsernya sang ratu adalah karena mereka khawatir ratu juga berkhianat padahal dalam hal ini justru mereka sendirilah yang terang-terangan mencoba berkhianat dengan mengusik keharmonisan keluarga kerajaan scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan kedatangan ratu yang sontak membuat hasun kaget dan bersembunyi dibalik selimut namun saat melihat ratu mencoba bunuh diri dengan pisau di tangannya hasun langsung beranjak serta dengan sigap merebut pisau tersebut ia pun berjanji bahwa ia akan memperjuangkan nyawa yu jungho bagaimanapun jaranya walhasil di keesokan segala tuduhan sebab saat diintrogasi dari raut wajah dan pengakuan yu jungho sendiri memang tidak sedikit pun mengindikasikan bahwa dirinya telah berkhianat apalagi tidak ada sedikit pun bukti yang bisa digunakan untuk memberatkannya setelah itu saat sedang berjalan santai bersama dengan kasim para pengawal dan dayang dayangnya hasun meminta agar ditinggalkan sendirian terlebih dahulu namun kapten do yang menjadi pengawal khusus raja gak mau sedikit pun meninggalkannya karena itu memang sudah tugasnya sehingga untuk mengatasi hal itu hasun pun harus membuang sepatunya agar kapten do menjauh darinya dan sesuai dugaan bahwa hal itu ia lakukan agar bisa mendatangi ratu namun kenyataan bahwa yu jungho kakaknya telah dibebaskan ternyata belum bisa membuat hadarinya bahkan tingkah konyolnya pun belum berhasil membuat ratu tersenyum di hadapannya lantas hasun yang telah berhasil memenuhi janjinya menutup imbalan dengan senyuman sang ratu akan tetapi momen spesial itu harus berakhir dengan kedatangan kapten do sehingga setelah kepergian ratu kapten do pun segera memasangkan sepatu hasun yang sebelumnya ia buang nah pada saat itulah tanpa sengaja ia melihat tangan raja yang ia rasa sedikit berbeda setelah pertemuan keduanya tempoh hari hasun dan ratu semakin dekat dengan saling mengirim pesan melalui sawol dimana hal itu pun berujung janjian untuk bertemu di taman istana namun sebelum itu hasun telah mempersiapkan puisi mesra yang akan ia bacakan untuk ratu di depan sawol kasim ju dan juga kapten do hasun membacakan puisi tersebut sembari menanyakan apakah puisi itu bagus namun justru pada saat itulah kapten do semakin merasakan adanya perbedaan pada sikap dan cara bicara sang raja singkat cerita saat hasun akan menemui ratu dan menyuruh kapten do menunggu disitulah kapten do tambah yakin bahwa raja bukanlah raja yang sesungguhnya alias palsu sampai pada waktu hasun sedang membacakan puisi mesra itu dihadapan ratu kapten do tiba-tiba muncul dengan mengalungkan pedangnya di leher hasun pada ratu ia mengatakan bahwa orang ini adalah raja palsu sontak ratu yang merasa lebih mengenal raja daripada siapapun tidak mempercayai perkataan kapten do sembari kemudian mengetes hasun dengan pertanyaan yang ia yakini bahwa hanya rajalah yang bisa menjawabnya dan pertanyaan itu adalah terkait letak persis tanda lahir yang berada di tubuh ratu beruntung saat tempoh hari ratu menemuinya terkait masalah yu jongho hasun sempat melihat tanda lahir tersebut hasun pun menjawab bahwa tanda lahir itu terletak pada dada kiri ratu lantas saat mendengar ratu membenarkan jawaban itu kapten do seketika mengaku bersalah sambil bersiap-siap untuk mengakhiri hidupnya karena telah membahayakan nyawa raja tapi hasun berhasil mencegahnya dengan membuatnya pingsan saat ia sadar kapten do lantas menemui raja untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya namun bukannya marah karena kapten do menuduhnya sebagai raja palsu dan juga mengacungkan pedang ke arahnya hasun justru memarahinya karena kapten do telah mencoba bunuh diri dengan memenggal kepalanya sendiri yang mana hasun menganggap hal itu sebagai sebuah pengkhianatan sebab pengawal pribadi raja sejatinya harus melindungi raja dengan nyawanya bukan malah menghilangkan nyawanya sendiri untuk itu tak peduli seberapa banyak kapten do menghunuskan pedangnya kepada raja yang jelas ia harus tetap hidup untuk melindunginya keesokan harinya setelah dibebaskannya Yu Jung Ho Pak Chung So dan kawan-kawan secara terang-terangan meminta raja untuk mengusir ratu dari istana alasannya masih sama yaitu karena ratu berasal dari daerah utara sebuah daerah dimana banyak ditemukan para pengkhianat yang menentang raja hasun pun mengatakan bahwa jika memang hal itu yang mereka inginkan maka ia siap untuk mengabulkannya namun dengan konsekuensi bahwa ia juga akan meninggalkan istana lalu segera setelah itu hasun pun berlari dan membawa ratu bersamanya meski bukan dengan tujuan benar-benar pergi dari istana ratu merasa bahwa hal itu sangatlah berarti baginya pasalnya dengan kejadian ini ia tahu bahwa raja benar-benar peduli kepadanya singkat waktu dengan apa yang terjadi sebelumnya desas-desus bahwa raja saat ini bukanlah raja yang sesungguhnya akhirnya menyebar di istana bahkan lewat informan kepercayaannya Pak Chung Soe mulai yakin bahwa raja yang menduduki tahta saat ini adalah palsu untuk itu melalui komandan Lee Pak Chung Soe kemudian berencana untuk membinasakan si raja palsu dikarenakan bukti yang ia miliki belum begitu kuat untuk menghukumnya secara langsung di lain sisi kabar tersebut juga akhirnya sampai ke telinga ratu yang mana ratu pun segera bertindak untuk membuktikan kabar tersebut sebab ratu tahu bahwa raja yang asli pasti memiliki bekas luka di dadanya dan betapa terkejutnya ia saat melihat dada raja mulus tanpa bekas luka sedikit pun merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa berkelit lagi Hasun pun lantas mengakui semuanya setelah kejadian itu ratu kemudian memastikan hal itu kepada Ho Giun yang tak lain adalah orang kepercayaan raja Ho Giun pun mengiakan bahwa orang itu adalah raja palsu yang sementara menggantikan raja sedangkan untuk keberadaan raja yang asli pada saat ini Ho Giun mengaku bahwa ia tidak bisa memberitahukannya lalu untuk yang terakhir Ho Giun meminta agar ratu merahasiakan hal itu sampai raja yang asli kembali ke istana tak lama setelah itu Ho Giun kemudian menemui Hasun yang kini posisinya sedang terancam ya bagaimana tidak meskipun ia berhasil selamat dari para menteri raja Goang Hei asli yang ternyata sudah sadar serta mengetahui bahwa Hasun memerintah kerajaan dengan sesuka hatinya tetap akan membunuhnya apalagi sudah banyak yang tahu bahwa dalam beberapa hari ini ia mencoba mendekati sang ratu oleh karena itu Ho Giun lantas menyuruhnya pergi meninggalkan istana pada esok malam tapi sebelum itu ia terlebih dahulu diharuskan menghadiri rapat dengan para menteri sebagai tugas terakhirnya tak lupa Ho Giun juga memberinya imbalan 20 koin perak sebagai imbalan tugasnya selama ini namun bukannya menerima imbalan itu Hasun justru memberikan 20 koin perak tersebut kepada Sawol tak hanya itu ia juga meminta Ho Giun agar memenuhi janjinya kepada Sawol yaitu janji untuk menemukan ibunya yang saat ini entah dimana keesokan harinya di saat rapat yang membahas tentang hubungan antara kerajaannya dan dinasti Ming tampak Hasun yang sudah pasrah dengan mengiakan semua usulan dari para menteri mulai dari usulan pembayaran upeti kepada Ming berupa emas dan perak dengan jumlah yang banyak hingga pengiriman ribuan tentara Joseon ke dinasti Ming semuanya ia setujui namun saat mendengar usulan terkait pengiriman upeti berupa 40 orang dayang kepada ibu suri kekaisaran Ming Hasun tidak sanggup lagi sehingga meluapkan semua kekesalannya lalu dengan lantang ia bertanya sebenarnya negara ini milik siapa sehingga harus memberikan semuanya kepada Ming sebagai rakyat kecil yang kini terjebak dalam status seorang raja Hasun nampaknya tahu betul penderitaan orang-orang kalangan bawah selama ini jadi meski antara Joseon dan dinasti Ming memang memiliki hubungan politik yang telah disepakati sejak dulu kemarahannya saat ini tak lain adalah bentuk keluh kesannya yang mewakili perasaan semua rakyat kecil dan tertindas dengan suasana hatinya dengan suasana hatinya yang masih kurang baik Hasun kembali melanjutkan aktivitasnya dengan makan siang seperti biasa sebelum ia menyantap semua hidangan di atas meja terlebih dahulu Sawol harus mencicipi semua hidangan itu untuk berjaga-jaga lantas ketika Sawol telah selesai dengan tugasnya Hasun pun mulai menyantap hidangan tersebut tapi fokusnya tiba-tiba teralihkan saat melihat Sawol meneteskan air mata lalu tiba-tiba tak menunggu lama Hasun segera membawanya menuju tabib kerajaan namun naasnya nyawa Sawol sudah tidak tertolong melihat hal itu dengan ekspresi ketakutan kepala dayang akhirnya menceritakan semuanya ia mengatakan bahwa ialah yang memaksa Sawol untuk meminum racun serta juga menyuruh mencampurkannya pada hidangan raja akan tetapi dengan kesetiaannya Sawol hanya meminumnya tanpa melaksanakan perintah kedua hal itu terbukti dengan keadaan raja alias Hasun yang masih baik-baik saja terlepas dari itu si kepala dayang kemudian menjelaskan bahwa orang yang mengancamnya untuk melakukan hal itu ternyata adalah komandan Li lantas tak menunggu lama komandan Li pun segera diinterogasi untuk mengakui semuanya bahkan Hasun sendirilah yang menyiksanya saat komandan Li gak mau buka mulut di tempat lain Pak Chung So dan kawan-kawan yang nampak khawatir bahwa komandan Li akan buka mulut akhirnya mendapatkan angin segar berupa informasi valid dari salah satu dayang istana yang yang mengatakan bahwa selama seminggu ini ia sama sekali tidak melihat bekas luka di dada raja yang mana sudah menjadi rahasia umum bahwa pada dada raja terdapat bekas luka akibat panah yang mengenainya saat invasi Jepang berdasarkan informasi tersebut Pak Chung So dan kawan-kawan mengumpulkan semua pejabat termasuk kepala menteri dan juga jenderal untuk menangkap si raja palsu sementara itu di istana Hasun tak bergeming menunggu kedatangan mereka sedangkan di luar istana Hokgyun dengan sigap menghadang para pejabat untuk mendekati sang raja namun ia yang hanya sendirian saja tidak bisa berbuat banyak sehingga sang raja akhirnya keluar lalu saat jenderal membuka jubah raja ternyata ya rupanya orang yang berada di hadapan mereka adalah raja yang sesungguhnya hal itu terbukti dengan bekas luka yang nampak jelas terpampang di dada beliau rupanya Hokgyun berhasil membuat raja asli kembali pada detik-detik terakhir sebelum menggerbekan bahkan ia mempertaruhkan nyawanya untuk hal itu sebab bisa saja raja sudah tidak lagi mempercayainya setelah mengetahui kedekatannya dengan hasun si raja palsu beruntung berkat jurnal sekretaris yang bersaksi atas semua kinerjanya raja akhirnya tahu bahwa semua yang Hokgyun lakukan tak lain adalah demi kebaikan kerajaan namun meski begitu Hokgyun tidak bisa melindungi hasun yang sudah salah menurut raja sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkannya pergi tanpa bisa menjamin keselamatannya lantas dengan bukti nyata itu semua orang pun bersujud tunduk meminta ampun kepadanya terkecuali para pengkhianat yang langsung ditangkap saat itu juga hasun sendiri akhirnya bisa keluar dari wilayah kerajaan dengan ditemani Kapten Do sebagai pelindungnya bahkan Kapten Do rela mengorbankan nyawa untuknya di akhir cerita terlihat Ho Giun di pinggir dermaga sedang melepas kepergian sang raja pengganti walaupun tak lama setidaknya kehadiran hasun sukses memberikan warna baru serta pengalaman berharga dalam karirnya